Dongeng Asal Mula Rumah Siput Pada zaman dahulu kala, Siput tidak memiliki rumah seperti sekarang ini Karena tak memiliki rumah, Siput tinggal dari satu tempat ke tempat lainnya Dia terus berpindah-pindah demi mencari tempat yang tepat untuk dijadikan rumahnya Dahulu, Siput tinggal di atas pohon Dia mendiami sarang burung yang telah ditinggal put miliknya Waktu pertama kali dia menempati sarang burung itu, Siput merasa sangat nyaman Daun dan dahan-dahan pohon melindunginya dari terpaan sinar matahari Sedangkan hangatnya sarang melindunginya dari udara dingin di malam hari Tapi semua tak berjalan lama Karena ketika musim hujan tiba, Siput tak bisa berbuat apa-apa Karena daun dan ranteng pohon tak bisa melindunginya dari terpaan air hujan Sehingga Siput merasa sangat ketinginan Tapi lagi-lagi ketenangannya tak bertahan lama Karena pada suatu hari ada seekor burung pelatuk yang mematuk pohon tempat Siput tinggal Siput menjadi sangat terganggu dan tak bisa beristirahat dengan tenang Akhirnya dia kembali pindah dan turun dari atas pohon untuk mencari rumah baru Hingga sampailah Siput di tepi sebuah pantai Dia menemukan sebuah lubang di batu karang dan mencoba untuk tinggal di sana Dalam hati Siput, mungkin ini bisa menjadi rumah yang tepat bagiku Aku tak akan kepanasan ataupun kehujanan Tak akan ada burung pelatuk yang mengganggu ku Tapi lagi-lagi semua di luar perkiraannya Ketika air laut pasang, rumah barunya ikut terendam Dan membuat Siput tersapuh oleh ombak Dan akhirnya dengan hampir berputus asa Siput memutuskan untuk kembali mencari rumah baru Siput berjalan gontai menyisiri pantai Rasa lelah membuatnya lemas Akhirnya dia menemukan sebuah cangkang kosong yang sangat cantik Dan dia pun masuk ke cangkang itu untuk beristirahat sementara waktu Sebelum melanjutkan pencariannya Tapi ketika pagi tiba dan Siput terbangun Dia mulai sadar bahwa cangkang itu terasa sangat nyaman dan pas untuknya Bentuknya indah dan cukup ringan Membuatnya leluasa untuk dibawa kemanapun Siput pergi Akhirnya Siput memutuskan untuk menjadikan cangkang itu sebagai rumah barunya Terima kasih telah menonton!